Halo guys, kembali lagi bersama Deren disini dan di video kali ini gue mau rekomendasi mobil di CDID Sebelum kita lanjut videonya, ayo ditekan dulu like video ini, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini Oh iya, jangan lupa join server discord gue, linknya ada di deskripsi oke Nah, sekarang gue isem beli salah satu mobil JDM, harganya murah banget guys Cuma 100 jutaan, tapi performanya tuh setara sport car guys Nah, sekarang gue review Nissan Zephyro JDM A31 1991 Dan pasti nggak asing kan sama mobil ini Ini adalah versi non-limited dari Nissan Zephyro Swap R32 Face Ini yang versi murahnya Nggak nyangka harganya tuh cuma 100 juta lebih Kira-kira harganya tuh di atas 500 juta atau mungkin 1 miliar lebih Soalnya populasinya kan dikit atau disebut langka Ini seperti mobil bahan gorengan harga nih guys Nah, sekarang gue review eksteriurnya Nissan Zephyro yang versi JDM Ganteng juga ya Apakah lebih baik dari Zephyro Swap R32 Untuk headlampnya, ini masih belum 3D ya depan belakang Oh iya, lampunya udah LED juga ya guys Butuhnya bulat-bulat seperti ini Gue kira halogen Untuk lampu scene-nya halogen ya guys Atau bohlam Terus di bagian bumpernya Seperti ini Ini lampunya udah LED sistem yang terbaru ya guys Berarti udah pakai fitur lightning terbaru Siapa tau bisa high beam ya Gue belum nyobain Langsung kita lihat dari Tampilan sampingnya Nissan Zephyro Ini masuk sedan ya guys Bukan spot car Untuk velgnya Seperti ini modelnya Singleton Untuk spionnya Sewarna body Lampunya di samping tidak ada Door handle Atau pegangan pintu Sewarna body Ada window line chrome Di pintu sini guys Ada aksesoris garisnya gitu Side body molding Sewarna body Terus di bagian samping belakang ini Ada garis chrome-nya Nyambung sampai belakang Untuk tampilan belakangnya Seperti ini ya guys Lampu belakang juga masih belum 3D Kalau kita hadap ke sini Lampu scene yang kanan itu meredup Terus kalau kita hadap sini Lampu scene kiri yang Meredup Unik juga ya Untuk lampu belakangnya Halogen semua ya guys Untuk day lamp Halogen Lampu scene Lampu bundur Bohlam Semua Terus di bagian sini Ada garis chrome-nya Di kolong Ada dua lubang Kenal pot Ada spoilernya juga Dan di atapnya Tidak ada apa-apa ya guys Wiper juga Tidak ada Info harga Tapi tidak ada speedimeternya ya guys Oke selanjutnya Kita langsung aja Tes akselerasi 3 2 1 Go Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Terima kasih telah menonton 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 Bye 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 bye